Jika kita hanya mau menerima keyakinan yang sudah ada, yang sudah baku, maka kita tidak akan pernah merasa tertantang untuk mencari sesuatu yang baru, yang lain, dan kemudian menjelajah hal-hal yang menantang lainnya. Core kreativitas yang kedua adalah olah keterbukaan, yaitu bersikap fleksibel dan menyukai hal-hal yang baru. Sama hanya dengan rasa ingin tahu, pada core yang pertama kemarin, maka sikap keterbukaan ini merupakan elemen yang sangat penting dalam mengembangkan jiwa kreatif. Dengan pemikiran yang terbuka, kita mampu menerima ide-ide baru, dan kemudian memadukannya di dalam otak kita. Jika kita hanya mau menerima keyakinan yang sudah ada, yang sudah baku, maka kita tidak akan pernah merasa tertantang untuk mencari sesuatu yang baru, yang lain, dan kemudian menjelajah hal-hal yang menantang lainnya. Orang-orang kreatif biasanya terbuka terhadap gagasan dan hal-hal yang baru. Albert Einstein mengatakan, Kreatifitas itu menular, kreatifitas itu tumbuh dan berkembang jika kita membangunnya di atas wawasan orang lain. Jika kita menutup diri, mengabaikan, atau bahkan mengolo-olo orang lain mendapat mereka, maka kita tidak akan pernah meninggalkan zona nyaman kita, dan kemudian menemukan dunia yang baru. Ironisnya, banyak sekali orang-orang yang merasa sulit membuka diri. Begitu mereka mendapatkan masukan yang tidak sejalan, mereka kemudian menutup diri dan mengkritik, menolaknya, dan menganggap hal-hal yang baru itu sebagai ide yang buruk dan sulit dipahami, serta bertolak belakang dengan sistem keyakinan yang sudah ada. Dan oleh karenanya, kemudian banyak dari mereka yang kemudian takut berinovasi. Dalam dunia bisnis, umumnya orang-orang sudah mulai mengutarakan persetujuannya dalam waktu 10 detik pertama untuk meyakini bahwa ide baru sulit untuk diwujudkan dan tidak mungkin untuk dijalankan. Open mind, mari buka pikiran kita sehingga dunia pun terbuka kepada kita. Terima kasih telah menonton!